Salah satu tujuan dibentuknya amal usaha 212 Mart ini menurut Haji Muhammad Farid adalah untuk memberdayakan ekonomi umat dengan meningkatkan kemandirian masyarakat jati sampurna melalui persaingan usaha dagang yang sehat dan sesuai syariat Diakuinya sejumlah produk yang dihasilkan oleh produsen lokal memang masih terbatas dan belum mampu sepenuhnya menjawab kebutuhan umat Namun pihaknya berupaya untuk menyeleksi dan menyaring barang kebutuhan yang ditawarkan agar tetap sesuai kebutuhan mendasar yaitu halal dan baik Haji Muhammad Farid menjelaskan bahwa kepemilikan 212 Mart ini adalah berjamaah dimana setidaknya ada tiga ratusan orang yang bergabung mendirikan 212 Mart ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Karena saya pikir akan ada banyak sekali ibu yang bisa saya dapatkan dari beliau. Kemudian beliau membalas, setelah beberapa balasan, kemudian tidak tempat balasan yang terakhir. Akhir-khir, kalau saya berkenan, pada besok hari, Kamis, malam Jumat, punya ada acara Quran Sunat Solution, kalau berkenan mampir, nanti barang dengan Ustaz Nakbaban. Langsung saya jawab, siap Ustaz, saya akan mampir kembali. Beberapa saat kemudian, istri saya ngomong sama saya, Adi, Adi ngisi sama Ustaz Adi ya. Ternyata sudah ada pengumumannya. Saya juga enggak tahu kalau saya juga diminta ke sini, karena memang dapat di sini cuma untuk menemui beliau, minta ibu kepada beliau, dan ya sudah lah, karena memang khidmat kepada beliau, saya akhirnya duduk bersama beliau di sini untuk sedikit sekali kepada teman-teman sekalian. Karena kalau tadi saya lebih dikenal di media sosial, beliau sudah internasional. Jadi kalau di sini tahu tentang saya secara pribadi, saya perkenalkan nama saya Felix Siau, dan teman-teman bisa lihat dari mata saya. Berarti mana saya bukan sugesti ya, bukan ya. Jadi kalau teman-teman lihat, saya memang bukan asli orang Indonesia. Kakek saya masih lahir di Cina, saya keturunan ketiga di Indonesia. Alhamdulillah, jadi secara undang-undang, saya sudah bisa jadi presiden. Nah, jadi Alhamdulillah, saya sudah keturunan ketiga di sini, Sheldon, marga saya, nama asli saya Sheldon Po. Nama asli saya, saya asli Chinese, saya lahir di Palembang, kemudian, saya baru mengenal Islam pada tahun 2002. Nah, tapi perjalanan mengenal Islam ini, bukan perjalanan yang singkat. Karena kenapa? Sebenarnya SMP kelas 3, di saat saya baru mulai merasa berpikir, itu saya sudah merasa ada yang tidak benar dengan agama saya yang lama. Nah, kenapa? Tidak masuk akal, tidak bisa dimuktikan. Dan akhirnya, ini menyesumulkan banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab pada SMP kelas 3 ini. SMP kelas 3, saya memutuskan jadi seorang ateis. Karena saya pikir, agama itu cuma sekedar cara orang-orang minoritas untuk mengendalikan orang-orang mayoritas. Jadi, sebuah cerita yang dibuat oleh orang-orang yang sedikit untuk mengendalikan orang-orang yang banyak. Sebuah kisah-kisah yang tidak jelas. Jadi, kan ya? Maka saya mengatakan, Tuhan tidak ada. Tuhan itu cuma rekaan saja. Nah, kenapa bisa begitu? Ini ditambah juga dengan banyak main game, juga banyak baca komik, dan juga buku-buku yang zaman dulu saya baca. Nah, jadi hati-hati Bapak-Ibu sekalian, kalau punya anak pada zaman sekarang, game zaman dulu itu membuat orang-orang jadi ateis. Game zaman sekarang sudah ateis, or no? Nah, ini bisa kita lihat. Nah, sepuluh masa saya jadi ateis itu, pada SMP kelas 3, siapa akan mencari sebenarnya? Tuhan ini ada apa tidak sih sebenarnya? Saya mencari. Sebelum ketemu Tuhannya, supaya jelas kedengaran itu, kita pakai main game bahan-bahan. Ampe. Nah, main game bahan-bahan. Ya, jadi setelah saya punya perasaan diri saya ateis itu, saya tetap bertanya, Tuhan ini ada apa tidak sih sebenarnya? Lalu sebenarnya saya hidup-hidupnya itu apa sih sebenarnya? Mati itu setelah itu ada apa? Sebelum mati ada apa? Saya tetap bertanya seperti itu. Nah, setelah saya bertanya seperti itu, saya menemukan jawabannya ada di dalam ilmu pengetahuan. Biologi membahas dari mana asal manusia, fisika membahas dari mana asal alam semesta, dan sebagainya. Ternyata dari belajar biologi, belajar fisika, dan belajar ilmu pengetahuan yang lain, ada satu hal yang tidak bisa saya nafikan. Apa? Ternyata manusia tidak mungkin berasal dari dirinya sendiri. Tidak mungkin manusia diciptakan begitu saja. Segala sesuatu ada karena diciptakan. Karena ada yang mengadakan. Nah, dari situ saya dapat satu bukti bahwa Tuhan tidak mungkin tidak ada. Misal, salah satu contoh, ini ada seseorang ilmuwan namanya Roger Penrose, dia berusaha menghitung berapa kemungkinan bahwa alam semesta tercipta secara kebetulan. Jadi, probabilitas bahwa alam semesta ini berasal dari Big Bang, satu titik singular yang pecah itu, kemudian setelah pecah dengan kecepatan tertentu itu, berapa probabilitas terbentuk bumi dan segala isinya sesempurna ini, serumnya ini. Ternyata dia mendapatkan, probabilitas bahwa bumi tercipta secara kebetulan, atau segala alam semesta yang tercipta secara kebetulan, itu sama dengan 1 per 10 pangkat 10 pangkat 123. Itu probabilitasnya. 1 per 10 pangkat 10 pangkat 123. Bahasa sederhananya, more than impossible. Lebih dari tidak mungkin. Berarti dari situ saya sadar, setelah saya belajar tentang ilmu pengetahuan, saya sadar, berarti Tuhan tidak mungkin tidak ada. Nah, kenapa? Karena mustahil manusia tercipta dengan kemungkinan-kemungkinan yang seperti itu tadi. Maka Tuhan pasti ada. Nah, setelah saya tahu Tuhan pasti ada, kapan ketemunya? Beralih dari ateis menjadi agnostik. Dan dia tidak percaya Tuhan menjadi percaya Tuhan, tapi agama itu bohong. Nah, kenapa? Karena saya cari agama enggak ada yang benar. Karena memang waktu itu yang saya cari sumbernya salah. Saya cari agama Tristan, saya sudah keluar. Katolik juga. Buddha sama. Hindu sama. Akhirnya setelah saya cari Islam, ketika saya di Palembang, saya pulang dari SMA kelas 2, pulang tiba-tiba saya dikroyong 7 orang. Di Kebukin. Nah, setelah di Kebukin saya tanya, apa alasan saya di Kebukin? Jawabannya, karena matang musibin. Nah, begitu. Nah, kemudian saya pikir, berarti agama Islam juga tidak benar. Nah, kenapa? Kalau agama Islam benar, tentu pengangun-pengangunnya itu juga tidak ada yang seperti itu. Akhirnya saya menjadi seorang agnostik. Percaya Tuhan, tapi tidak percaya agama. Nah, datanglah ketika saya sampai ke kuliah, di semester ketiga, waktu itu saya bergaul dengan banyak orang muslim, karena di IPB, di situ kepatan yang bonggol, tidak banyak orang non-muslim. Setelah saya bergaul dengan mereka, saya sempat ketemu dengan teman saya, saya bilang begini, yuk kita cari orang bijaksana. Orang bijaksana maksudnya bagaimana? Cari di gunung yang belum terkontaminasi dengan dunia. Karena saya pikir, saya harus mencari jawaban atas hidup saya ini, Tuhan ini ada atau tidak? Kalau Tuhan ada, Tuhan pengennya apa? Saya hidup seperti apa? Teman saya bilang, enggak usah cari orang pintar. Saya punya ustadz kok, dia masih muda, tapi ngomongannya penuh hikmah. Saya masih ingat sekali. Di perkenal-kala, saya dengan ustadz Fatih Karim, kemudian ketika saya mendengarkan, dia ngisi di satu masjid, waktu itu saya nongkrong di luar, karena enggak boleh masuk. Setelah kemudian dia ngisi di masjid, saya ngobrol dengan dia, satu, dua kalimat, kemudian dia bilang, kamu datang ke rumah saya saja, kemudian nanti kita akan diskusi tentang Al-Quran, dan tentang Al-Kitab. Kamu buah Al-Kitabmu, surat dari Tuhanmu, saya bawa surat dari Tuhan saya, Al-Quran. Nanti kita diskusi tentang siapa Tuhan yang sebenarnya. Saya bilang, saya enggak perlu bawa Al-Kitab, karena saya sudah enggak percaya, kita bahas saja tentang Al-Quran. Ayat yang pertama dibacakan pada saya, surat Al-Baqarah, ayat kedua, Zalikal Kitabu, la ro'i barfi, hudalil muta'in. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian saya bilang sama ustadznya, maksudnya ini kitab sempurna, enggak ada kesalahan. Begitulah. Saya bilang, enggak mungkin. Nah, kenapa enggak mungkin? Karena manusia enggak mungkin membuat sesuatu yang sempurna. Karena kirain saya, yang buat Al-Quran adalah manusia. Logis enggak, Pak Ibu sekalian? Logis. Kenapa logis? Jadi gini, pikiran saya waktu itu, Al-Kitab yang buat manusia. Tripitaka yang buat manusia. WD yang buat manusia. Al-Quran yang buat manusia. Logis enggak kalau saya berpikir begitu? Logis. Karena enggak tahu. Ternyata ustadznya bilang, yang kuat bukan manusia, tapi yang kuat adalah Tuhan, mencipta semesta alam. Tuhan. Saya bilang, masa Tuhan nulis alu kasih pada manusia? Enggak mungkin banget. Lalu dia bilang, enggak, enggak, bukan begitu. Tapi ini diwahyukan, dan ini ada buktinya. Saya bilang, bagus, saya suka yang ada bukti. Kalau ada bukti, sampahkan kepada saya, kalau enggak ada buktinya, berarti Islam sama kayak agama yang lain, cuma klaim saja. Maka disampaikan, karena buktinya kepada saya, dalam surat yang sama, dalam ayat yang berbeda, surat Al-Bakor, ayat 23. Dan bila kalian tetap bilang keraguan, sebagaimana disebutkan di awal tadi, roin. Dan seandainya kalian tetap bilang, keraguan dengan apa yang kami turunkan, terhadap hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surat yang semacamnya. Lalu saya bilang, ini kepala saya yang digebukin, lu ibu sekalian. Bukan digebukin secara harfiah, bukan. Tapi maksudnya adalah, argumen saya dihancurkan. Seolah-olah kitab ini ingin bilang pada saya, Lik, kalau kamu memang minta, enggak usah macam-macam, datanginnya yang semacam dengan Al-Quran. Kalau kamu bisa, Al-Quran kalah. Kalau kamu enggak bisa, apasih kamu ikut Al-Quran. Fair atau enggak fair, singkat cerita, saya menemukan, ternyata tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran. Al-Quran ada ke-114 surat, yang paling pendek, inna aqto inna kawta ustad, lalu punya enggak ada yang bisa mendatangkan semacamnya. Saya baca betul, benar-benar enggak ada. Maka saya katakan, inilah satu-satunya kitab yang punya bukti. Dari situ, wabu sekalian, saya masuk Islam. Karena kenapa? Tidak ada yang bisa untuk menandingi Al-Quran. Tidak ada yang bisa untuk menyamai bahkan Al-Quran. Maka itu dalil saya untuk beragam Islam sampai dengan sekarang. Nah, tapi wabu sekalian, yang penting adalah, ketika saya masuk Islam, saya merasakan dua hal. Yang pertama, yang saya rasa adalah tenang luar biasa. Kapan rasa tenang itu? Saya layar sama ustad yang Islam dengan saya. Ustaz, saya sudah seorang Muslim sekarang. Saya harus ngapain? Sholat. Saya masuk Islam hari kemis, hari ini, hari kemis, tidak ada isya. Jadi kemudian ustaznya bilang, bagi kamu sudah harus sholat isya, karena sudah ada beban pada dirimu. Saya tidak tahu caranya sholat, ikutin teman-temanmu saja. Teman-temanmu sujud, kamu sujud, teman-teman berdiri, kamu berdiri. Bahasanya apa, ustaz? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilah, ya Allah, Allah, Kalau tidak bisa, Allah, 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 ya sudah. Pertama kali saya sujud kepada Allah, itu pikiran saya apa? Ya Allah, akhirnya saya ketemu Tuhan yang benar. Saya tenang sekali, sudah mengenal Tuhan yang benar. Tapi, selain tenang, ada rasa yang lain. Apa rasanya? Gregep, rindu sekalian. Nah, kenapa gregep? Seolah-olah orang muslim ini, ada pada mereka, ada dua gelas. Satunya di gelas, isi air putih, cernih, putih, bagus, menyehatkan. Yang satu lagi, isinya air combera. Ternyata muslim yang sekarang, banyak milih air combera. Lalu setelah minum, mereka merasa, aduh pusing, sakit perut. Mereka ngeluh. Padahal pilihan mereka sendiri salah. Gregep, orang muslim, ada islam, tapi gak mau ngambil islam. Ini yang terjadi pada zaman sekarang. Karena itulah, memberanikan diri saya, kemudian berdakwah. Saya belajar, walaupun ilmu saya sangat sedikit sekali, saya memberanikan ke berdakwah, memberanikan diri, kemudian menghantarkan apa yang saya tahu tentang islam, untuk membagikan bahwa islam ini sebenarnya luar biasa. Kalau anda mau ambil islam ini, ini menyediakan segala macam solusi bagi kita. Dan disitulah kemudian saya mulai berdakwah. Nah sekarang, konsep dakwah saya, mulai sekarang adalah, sorry, dari dulu itu pada anak-anak remaja. Karena kenapa? Yang maklum, namanya juga ilmu terbatas, kita dakwanya pada anak remaja, dan sekarang remaja memang berbeda. Saya mengatakan bahwa, zaman sekarang berbeda dengan masa yang lalu, ibu sekalian. Saya mau ambil contoh. Bapak ibu tahu kemarin ada turuti, ada percobaan untuk kudetan? Tahu ya? Tolong angkat tangan yang tahu dari koran. Yang tahu dari koran? Satu. Dua. Yang tahu dari radio? Gak ada ya? Yang tahu dari TV? Yang tahu dari internet? Nah, ini adalah kondisinya zaman sekarang. Kondisi zaman sekarang adalah, dunia-dunia media sosial. Data menunjukkan, pengguna internet di Indonesia tahun 2015, itu sudah 88 juta orang. 88 juta orang ini ternyata, 80 persennya 15 sampai 25 tahun. 15 sampai 25 tahun, akhirnya adalah usia-usia yang menjadi target saya ketika berdakwah. Nah, karena itulah, sekarang kita bentuk di dunia media sosial, ada yuk ngaji. Yuk ngaji ini apa? Dakwah, tapi tetap enjoy. Dakwah, tapi tetap senang. Dakwah, tapi tetap nikmat. Nah, kita mengantarkan ilmu-ilmu ini kepada umat. Karena saya tahu, orang-orang kayak Isat Adi ini, sulit untuk ditandingin sekalian. Nah, karena itu, mungkin orang-orang kayak saya ini kebangkit untuk menjadi jembatan saja. Bagaimana untuk menjadi jembatan, agar ide-ide Islam yang sudah sempurna oleh ulama-ulama kita ini, bisa sebenarnya disampaikan dengan baik kepada anak-anak muda, supaya mereka mau untuk mengkaji Islam. Mereka mau untuk mempelajari Islam. Menerahkan ke Islam itu dalam hidup mereka. Sehingga, insya Allah, yang terjadi ke depan adalah kebangkitan Islam. Nah, karena itulah yang senang biasa kita tekankan, akhidah, ukhwah, dan syariah. Jadi, pertenganan pada diri setiap itu, tawhid, kemudian kita kemudian tekankan betul-betul, kita teguhkan betul-betul, dengan yang kemudian kita bisa berikatan satu sama lain, dan ketika kita sudah berikatan satu sama lain, insya Allah, Allah akan mengandunggahkan kepada kita kebangkitan, lewat penerapan Islam secara kampang. jadi, insya Allah, itu adalah sedikit perkenalan dari saya. Mohon mahasat kalau terlalu cepat atau terlalu lama. Terima kasih.